Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan saat teduh untuk hari Senin tanggal 10 Juni 2024. Renungan ini ditulis oleh Johannes Cross dari Mishori, Amerika Serikat. Renungannya berjudul Membalas Dengan Penuh Rahmat. Bacaan kita hari ini dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru ke-2 atau TB2 memberi judul Gembalakanlah Domba-Dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak Dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk ke-2 kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah Domba-Dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ke-3 kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ke-3 kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah Domba-Dombaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Membalas Dengan Penuh Rahmat Di awal-awal masa pacaran aku dan istri, aku membuat kesalahan. Aku sudah mengakui kesalahanku, tetapi dia tetap terluka. Ya, pastilah dia akan merasa demikian. Aku ingat kalau waktu itu ingin sekali tidak lanjut karena ada rasa canggung. Kecanggungan itu muncul saat kami ingin memulihkan relasi tersebut. Namun, aku tidak patah semangat dan relasi kami pun mengalami pertumbuhan. Tidak ada jalan pintas untuk merawat sebuah relasi. Mungkin itu juga yang menjadi alasan Yesus bertanya kepada Petrus. Apakah kamu mengasihiku? Pertanyaan ini tidak sekali atau dua kali, tapi tiga kali. Setiap kalimat yang diucapkannya mengandung makna untuk pemulihan dan menjadi peluang bagi Petrus untuk jujur. Melalui kejujuran itu, Petrus dapat memulihkan rasa penyesalan karena telah menghianati sahabatnya dan menerima pengampunan yang Yesus tawarkan. Tidak peduli seberapa besar pengkhianatan kita, tidak peduli seberapa besar ketidak keyakinan kita menerima anugerah Tuhan, kasih Kristus bagi kita akan selalu ada dan abadi. Sahabat RPK, ayat yang menegukan kita hari ini dari Yohanes 21, ayat yang ke-17. Kata Yesus, peliharalah domba-dombaku. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, anugerah Tuhan membuatku mendapat pemulihan. Sahabat RPK, doa syafaat kita hari ini ditujukan kepada seseorang yang mendambakan pengampunan. Sahabat RPK, setelah kita mendengarkan rendungan saat teduh, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk memulihkan relasi kami, bahkan ketika kami membutuhkan kasih karunia. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011, telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922, telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati.